Saatnya kasus COVID-19 dan penuhnya ruang isolasi membuat warga Tasik Malaya Jawa Barat yang terpapar COVID-19 harus isolasi mandiri di rumah. Di sebuah perumahan di Tasik Malaya, warga memberikan dukungan dengan menyuplai makanan bagi pasien isolasi mandiri. Warga perumahan Pondok Karisma Panglayung Cipedes Tasik Malaya Jawa Barat bergotong royong membantu pasien COVID-19 yang terpaksa menjalani isolasi mandiri di rumah. Empat warga perumahan ini terkonfirmasi positif COVID-19. Namun mereka tak bisa menjalani isolasi di rumah sakit karena penuh, sehingga harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Warga membantu apa saja yang bisa menolong pasien karena pasien tidak bisa keluar rumah. Mulai dari menyiapkan makanan ringan, nasi rames, buah-buahan, vitamin dan madu, hingga beras. Dan tak ketinggalan, tabung gas. Selama 14 hari, 3 kali sehari, makanan siap diantar oleh warga dan ditaruh di pagar rumah. Alhamdulillah, kita tertemui dibantu sama ibu-ibu. Di sini itu, untuk jatah makanan itu sudah full. Untuk 14 hari, jadwal yang ngasih makanan, Alhamdulillah, itu semua warga banyak. Dan semua warga di sini support terhadap mereka yang isolasi mandiri. Saat ini terdapat enam ratusan kasus COVID-19 aktif di Tasik Malaya. 250 orang diantaranya tak tertampung di ruang isolasi rujukan pemerintah. Eko Setia Budi melaporkan dari Tasik Malaya, Jawa Barat. Terima kasih.